japamos ini juga cukup bisa tumbuh dengan baik ini makin banyak tiap hari walaupun ini simpen di luar tanpa filter kurang perawatan tanpa perawatan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di video kali ini saya ingin membagikan info informasi ada salah satu teh saya yang tanpa menggunakan filter setelah menggunakan pompa tetap menggunakan lampu tapi disini bisa tumbuh dengan baik tumbuh cukup baik tanaman dan ikan ini berikut tank aquarium nya disini tank nya disimpan di posisi di luar ini awalnya itu untuk aquario atau tank tank penampungan jadi kalau di tank utama udah penuh tanamannya saya penuh disini atau ikan tidak cocok tanaman tidak cocok saya disipin sementara disini tapi lama kelamaan dia juga tumbuh masih bisa bertahan hidup tanaman dan ikan walaupun tanpa filter tanpa sirkulasi air tanpa lampu tapi disipin di luar ini ada beberapa tanaman seperti disini balesneria spiral berasanya beberapa tanaman saja tapi sekarang menambah banyak bergembang biar kemudian kemudian kamboba kemudian 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 selain itu ada mos japa mos ini juga cukup bisa tumbuh dengan baik ini makin banyak tiap hari walaupun ini simpan di luar tanpa filter kurang perawatan kurang perawatan bahan tanpa perawatan disini ada tanaman kadaka yang diikat pada kayu nih ini kadaka terlalu yang diikat pada kayu bisa hidup bisa tumbuh disini walaupun kurang maksimal disini juga saya pernah ikatkan tenaman pece palandra tapi karena kurang perawatan kurang yang diperhatikan parameter akhirnya sehingga mungkin mati kemudian berikutnya ada ikan disini terlalu disini paling banyak untuk ikan maaf ikan saya itu ikan 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 sepat rawak jadi ini ikannya sangat kuat ini ikannya ini ikannya dia sangat kuat di kondisi air seperti ini tanpa filter bahkan sampai berminggu-minggu saya tanpa tanpa medan tanpa water change ini tank masih bisa bertahan untuk tanaman dan ikannya yang paling utama yang paling utama sebenarnya sih untuk ini pencahayaan harus simpen di luar masih bisa terkena cahaya walaupun tidak cahaya langsung malah untuk kena cahaya langsung itu kurang baik kalau tidak cahaya langsung suhu bisa lebih panas tempat bisa panas ikan ikan dan tanaman bisa mati di atas seperti ini ini bisa rimun bisa banyak tanaman seperti ini baik untuk video kali ini untuk mengenai tank atau agrarium saya yang tanpa menggunakan pompa tanpa menggunakan filter tanpa menggunakan aerator atau simpulasi air tapi masih bisa hidup biota airnya seperti tanaman dan ikannya mungkin di sini yang saya perhatikan adalah mungkin pencahayaan pencahaya bisa kena cahaya langsung kena cahaya tapi tidak tidak kena cahaya langsung supaya tanaman masih berfotostesis tapi temperatur air jangan terlalu tinggi dan jika air yang sudah 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 matang sudah nacur nah itu bisa pasti bisa bertahan tanaman dan ikannya oke mungkin demikian penjelasan untuk video kali ini terima kasih sudah menonton untuk dukungannya jangan lupa subscribe ke channel ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh